Intro Halo Magentar, selamat datang di channel Magenta Automotive Intro Mobil dengan tipe SUV, jadi salah satu kendaraan gagah nan mewah di mata para masyarakat Indonesia Harganya yang tinggi membuat setiap orang tidak bisa membelinya dan hanya menjadikannya mobil impian saja Namun di tahun 2021 ini, para pecinta mobil dikagetkan dengan keluarnya SUV Renault Kegar yang diproduksi di India Mobil tersebut kabarnya akan masuk ke dalam pasar Indonesia Kabarnya nih Magentar, di India sana mobil ini pun dibanderol dengan harga 70 juta rupiah Lalu bagaimana? Harga mobil ini jika masuk ke Indonesia dan bagaimana sih spesifikasi dari mobil SUV Renault Kegar ini? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut ngeri, mobil SUV turbo 1000cc sejuta umat ini resmi masuk harga 70 jutaan Versi dari Magenta Automotive Desain Xperia Mobil dengan tipe SUV sendiri sudah beredar di Indonesia Harganya pun sangat tinggi Hal tersebut sangatlah wajar jika dilihat dari tampilan luar Dalam mesin serta fitur yang disediakannya Semuanya sangatlah modern sehingga sangat memanjakan penggunanya Namun pada tahun 2021 ini, Renault mengeluarkan mobil SUVnya Dengan harga yang sangat miring dan bisa dibilang sangat jauh dari harga para pesaingnya Hal ini menjadi terobosan yang berani di tengah masa pandemi Mobil pabrikan asal India ini pun dibanderol dengan harga 70 hingga 79 juta di negaranya sana Tampilan eksterior dari mobil ini juga sangat gagal dan sporty loh Mereka mempertahankan bodi yang sangat berotot Terlihat dari bagian depan mobil ini pun lekukan-lekukan yang ada di setiap bodinya sangatlah lembut Namun tidak menghilangkan image otot yang ditonjolkan Mereka juga mempertajam kejelasan antara panel yang terdapat pada eksterior mobil ini Hal ini membuat mobil ini pun terlihat sangat jelas sekali setiap lekukannya Pada bagian bumper depannya sendiri diberikan ornamen yang sangat unik loh Dengan warna hitam di fasa depannya Hal tersebut membuat mobil ini sangat terlihat modern dan futuristik Tidak hanya itu saja di bagian depan mobil ini dilengkapi juga dengan lampu LED Yang berbentuk seperti kubus Sebanyak 3 buah berjajar dengan rapi di area bumper sebagai penerangan utama Di bawah lampu juga bersemayam ornamen plastiknya berwarna hitam Yang menyerupai rongga besar yang membuatnya kesan gagah pada mobil tersebut Lalu di bagian atas lampu utama tadi diisi oleh lampu DRL LED Pada bagian sampingnya mobil ini pun memperlihatkan kegagahannya Dengan lakukan yang menonjol bentuk sporty Hal ini sangat menarik ya untuk anak muda zaman milenial ini Yang banyak memimpikan mempunyai mobil dengan tampilan yang sporty Lalu untuk menambah kesan sportinya Mobil ini pun dibuat desain kaca depan dan belakang yang lebih landai Mobil ini juga menyediakan 4 pintu Gagangnya yang berwarna biru muda terlihat lebih menyatu dengan pintu dari mobil tersebut Lalu atapnya pun berwarna hitam loh menambah kesan sporty dan elegan di mobil tersebut Pada bagian belakangnya disediakan bumper yang cukup besar Mereka juga menyematkan tulisan dan logo Kager di antara lampu remnya Dengan variasi warna silver dan hitam Jika dilihat dari belakang mobil ini pun terlihat sangat kokoh dan juga gagah Kager juga menggunakan lampu LED berbentuk huruf C di bagian belakang mobil Waduh mobil ini magenta ternyata mempunyai desain yang cukup keren ya Apalagi untuk para pria yang menyukai kesan gagah dan juga sporty Mobil ini pasti cocok banget untuk kalian Jika kalian mengendari mobil ini sudah pasti nih banyak orang yang melirikmu Nah sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Spesifikasi interior Renault SUV Kager Mobil SUV Renault Kager ini mengincar para pemuda zaman milenial ini Yang menjadi salah satu konsumennya Karena hal itu mereka mendesain mobil tersebut dengan tampilan yang sangat modern, sporty, dan elegan Tidak hanya di bagian luar saja yang menarik para pembeli ya Namun di bagian dalam mobilnya juga memberikan kesan dan tampilan yang sangat luar biasa Lalu saja dengan hal tersebut para pesaing mereka akan ketar-ketir Dengan ukuran mobil panjang 3.990 mm Lebarnya 1.750 mm Dan tingginya 1.600 mm Mobil ini pun menyediakan ruang dibalik mobil yang cukup besar Untuk menaruh barang-barang bawaan para penumpangnya Selain itu, ruang kabin dari mobil ini juga sangat laluas Jika terisi 4 penumpang di dalamnya Dan memiliki tinggi 180 cm Penumpang tersebut masih tetap bisa laluas Untuk kepala, pundak, dan kakinya Tidak seperti mobil lain yang harus sedikit menunduk Mobil ini juga membuat praktis setiap penumpangnya Hal itu dapat dilihat dari bagian pintu dalamnya Kita pun bisa menaruh botol air minum 1 liter Volume bagasi pada mobil ini juga cukup besar Yakni 405 liter Tidak hanya itu saja, volume ini pun bisa dimaksimalkan Dengan melipat bangku di bagian tengah setara dengan lantai Jika hal tersebut dilakukan Maka volume maksimal yang bisa diisi pada mobil tersebut adalah 879 liter Hari ini bisa dibilang cukup luas untuk seukuran mobil SUV Dengan begitu kita pun bisa membawa banyak barangnya Saat perjalanan jauh, kita pun tidak perlu khawatir dan bingung menaruh barang bawaannya Dengan bagasi yang luas, barang apapun bisa kita maksimalkan dan tata dengan rapi di bagasinya Desain interior mobil ini pun juga didominasi dengan warna hitam Dengan layar utama di dashboard Mobil yang membuat kesan sangat modern Dapur pacu Renault SUV Kager Dapur pacu Renault SUV Kager Selain desainnya yang menarik, Renault SUV Kager ini dibekali dengan dapur pacu yang mumpuni Mobil ini pun dibekali dengan mesin yang cukup bertenaga Dan tidak kalah dengan mobil pasangnya Hal ini magentor yang membuat mobil tersebut pun sangat lengkap dan spesial dengan harga di bawah 100 juta rupiah Ciptaan Velocitas Kager pun berasal dari dua versi pemacu bensin Yaitu 3 silinder 1000cc dan non-turbo serta turbo Putaran di antara kedua roda depan melalui gearbox manual sebagai standarnya Disuguhkan juga opsi otomatis AMT khusus model non-turbo atau CVT jika tertanam piranti pemadat udaranya Performa tenaga yang diberikan oleh mesinnya pun sebesar 72 PS di 6.250 RPM Akselerasi bakal diawali dengan torsi 96 Nm di 3.500 RPM Momen pun tirnya berbeda tergantung transmisinya loh Model manualnya pun digelontorkan 160 Nm di 2.800 hingga 3.600 RPM Sementara kalau dikawinkan dengan CVT, keluarannya lebih kecil lagi Dicatat sebesar 152 Nm Namun titik limaksnya lebih rendah dan lama Mulai dari 2.200 hingga 4.400 RPM Kalau begitu kita pun bisa memacu mobil ini dengan kecepatan tinggi dan juga stabil Wah cukup komplit juga yang menggantar mobil Renault SUV Kager ini Fitur-fitur di Renault SUV Kager Mobil ini pun dilengkapi dengan banyak fitur yang modern loh Sehingga menambah kenyamanan siapa saja yang akan mengemudikan mobil ini di jalanan Renault SUV Kager ini pun dilengkapi dengan smart entry Yang membuat kita bisa mengakses kunci tanpa harus berinteraksi Dari situ pula terdapat tombol start start button yang terdapat di dalam kabin mobilmu Selain itu, mobil ini pun menganut kontrol AC otomatis dan ventilasi untuk bangku belakangnya Setelah itu mobil ini pun akan dilengkapi dengan monitor sebesar 8 inci Yang tersema di bagian dashboard mobil yang berisi kemampuan konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay Dengan begitu para pengendara dapat dimancarkan dengan audio 8 speaker yang sangat nyaman untuk didengarkan Nah, Kager juga memperhatikan keselamatan pengendaranya loh Dengan menyempatkan 4 airbag di bagian depan dan sabu pengaman di 3 titik Setelah itu mobil ini juga dilindungi eksistensi ABS dan EBD Berikut penjaga handling berupa electronic stability control Ini adalah bantuan manuver yang juga lewat sensor dan kamera parkirnya Bagaimana? Cukup canggih bukan Magentars? Halo apakah kalian tertarik untuk membeli mobil satu ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton!